Hai sahabat jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani tak terasa satu tahun sudah berlalu sejak saya berbagi konten mengenai paroman barong di Pulau Kayangan Jagad Natarsari Apuan hari ini Sabtu tengah 18 Februari menjadi penting karena berkepatan dengan piodalan atau pujawali di Pulau Kayangan Jagad Luhur Natarsari Apuan Bujawali yang diselenggarakan setiap tahun sekali ini merupakan kesempatan istimewa bagi para pemandat atau warga yang datang bersembahyang ke pura ini karena peristiwa yang unik akan terulang lagi terutama bertepatan dengan punca acara piodalan salah satu pemandangan yang menarik untuk disaksikan adalah kedatangan para tapakan Ratu Gede atau barong dari berbagai daerah di Bali untuk menghadiri acara paruman di pura ini keunikan lain yang juga tak kalah menarik untuk disaksikan adalah ritual suci tengah malam dimana sebagian dari tapakan Ratu Gede yang hadir melakukan acara napak Pertiwi atau mesolah pada saat ritual suci tengah malam berlangsung tampakan Dewa Tenawa Sangga dan seluruh tapakan barong yang hadir diturunkan dari balai paruman untuk napak Pertiwi oleh sebab prosesi acara ini berlangsung sekitar dua jam maka para bakta atau pembeda bergantian menyungsung tapakan barong prosesi ritual itu sebenarnya tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga sosial budaya dimana umat Hindu yang berasal dari berbagai daerah menyatu dalam kebersamaan terlibat dalam antar hubungan membangun kesadaran beragama dan melestarikan budaya tapakan Ratu Gede atau barong-barong tersebut berasal dari berbagai tempat suci di Bali yang tersebar di lima kebupaten yakni Badung Dianyar Bangli Jemberana dan Tabanan menurut purana pura luhur Natarsari yang ditulis ketut sudarsana dan wayan widarsana di pura ini dipuja manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Tenawa Sangga yang disimulkan dengan 9 figur pewayangan orang kebanyakan sering menyebutkannya sebagai Dewa Tenawa Sangga yang mana merupakan pengucapan yang tidak tepat karena bisa diartikan sebagai 99 Dewata bukankah Nawa dan Sangga sama-sama berarti 9 ada pun 9 figur pewayangan itu dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut pertama Anoman warnanya putih perlambang Dewa Suara dua Anggada warnanya dadu perlambang Sangyang Maheswara tiga singa jenana warnanya merah perlambang Dewa Brahma empat Sugriwa warnanya jingga perlambang Dewa Rudra lima sanggut atau ratu ngurah ketut warnanya kuning perlambang Dewa kuning perlambang Dewa Mahadewa enam anila warnanya hijau perlambang Dewa Sangkara tujuh delam atau ratu ngurah Madi warnanya kehitam-hitaman perlambang Dewa Wisnu delapan sempati warnanya abu-abu perlambang Dewa Sambu sembilan brahwana atau ratu ngurah sakti ngawarat warnanya mancawarna perlambang Dewa Siwa sebagai informasi bagi yang belum tahu Bura Kayangan Jagad Luhur Natarsari Apuan terletak di tengah-tengah desa Apuan kecamatan Batu Riti Kabupaten Tabanan Bali Bura ini berjarak sekitar 40 km di sebelah utara kota Denpasar dan bisa dicapai dalam waktu lebih kurang satu jam dengan kendaraan roda empat Bura Natarsari Apuan berdiri di area yang sama dengan Bura Pusat Desa Adat Apuan dan Jelantik di Bura ini terdapat Padmesana yang berdampingan dengan Padme 3 dan gedung simpen selain itu ada juga sejumlah pesimpangan seperti pesimpangan Bura Puca Batu Bolong dan lain-lain ada sekitar lima puluh tapakan ratu gede atau barong yang hadir di Bura Kayangan Jagad Luhur Natarsari Apuan dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan Pio Dalan atau Puja Wali pada setiap tumpuk lurut Bura yang diempon oleh Desa Adat Apuan Budutin Jelantik Pingi dan Tua ini dikenal sebagai kayangan tepat memohon pasupati atau kekuatan magis untuk tapakan barong yang disakralkan oleh sebab itu setahun sekali terkala berlangsungnya puja Wali atau Pio Dalan di Bura ini yang jatuh pada tumpuk lurut maka puluhan tapakan barong atau ratu gede akan berdatangan dan berhimpun disini demikian sekilas mengenai puja Wali atau Pio Dalan di Bura Kayangan Jagad Natarsari Apuan semoga konten seterana ini ada manfaatnya sebagai penutup saya mohon perkenan sahabat untuk tekan tombol like share dan subscribe terima kasih telah menonton sampai selesai saya doakan para sahabat selalu sehat dan sejahtera Terima kasih telah menonton sampai selesai saya